Baru-baru ini, Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat atau YLP2EM kembali menggelar pertemuan dengan kelompok konstituen ikhlas sebagai bagian dari rencana tindak lanjut penanganan pengaduan, termasuk isu perlindungan sosial dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan mencari solusinya secara bersama. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah permasalahan terungkap, seperti administrasi kependudukan, kepesertaan aktif BPJS, dan kasus perkawinan anak. Koordinator program inklusi Abdul Samad Syam mengatakan, isu-isu ini akan dikomunikasikan dengan pihak kelurahan RT dan RW guna mencari solusi bersama untuk tantangan yang ada. Selain mendampingi kelompok konstituen, pertemuan ini juga berfungsi sebagai wadah pendampingan untuk kelompok usaha binaan YLP2EM, dan Abdul Samad menjelaskan bahwa keberadaan kelompok usaha ini sangat penting. Program inklusi YLP2EM berfokus pada pengembangan usaha di setiap kelompok, dengan harapan dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Pada sore ini adalah rencana tindak lanjut penanganan pengaduan, baik pengaduan terkait dengan perlindungan sosial maupun penanganan kekerasan terhadap perempuan dan hal-halnya. Pak, kalau khusus di Watang Paco Gigi ada tidak sih yang menjadi fokusnya? Pak, kita nanti lihat fokusnya tetapi paling tidak fokusnya itu kalau bisa lihat itu lebih pada admin group ya. Mas Minduk, administrasi kependidukan badu warga yang belum mendapatkan akte-akte lagi bagian anaknya, kemudian bagi kelompok-kelompok rentai yang jauh jarak antara di Kelurah Lawatan Bojubiki dengan pengurusan administrasi di Bota Usnya di Universitas Jabil. Mungkin yang lebih parah barangkali adalah si KD-nya itu, kalau mungkin kartu penduduknya mungkin ada. Kedua mungkin terkait dengan BGIS yang non-aktif itu ya, mungkin itu juga jadi masalah juga. Yang ketiga adalah Tengisang Bunda Salah ya, itu perkewinangan anak. Karena di sini memang secara adat ya, apalagi misalnya di sini ada telotai ya, biasanya itu dia menikahkan anaknya itu ya di bawah umur ya. Karena mereka tidak jadi soal dengan adanya, apa namanya, dengan dokumen-dokumen resmi. Karena mereka punya peluang untuk bermanfaatkan anaknya. Pertemuan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara kelompok konstituen dan berbagai pihak terkait, serta mendorong langkah-langkah konkret dalam penanganan masalah sosial yang ada. Terima kasih telah menonton!